Halo, Assalamualaikum Kulikers, balik lagi nih di segmen review film ala Kulik Movie. Nah, kita bakalan nge-review film yang baru-baru aja tayang, bergenre horror yang judulnya Pocong The Origin. Mau tau review film dari Kulik Movie? Check it out! Jadi, film Pocong The Origin ini menceritakan tentang Ananta yang diperankan oleh Seri Yasa Putra yang menghabiskan hidupnya di penjara setelah membantai beberapa keluarga secara sadis. Dirinya yang mungkin sudah kehilangan akal sehat tidak peduli lagi apakah harus mati atau di penjara. Hidupnya dihabiskan untuk melamun dan menanyikan lagu kesukaannya. Hari itu adalah hari di mana dia akan dieksekusi mati. Ananta menjalani eksekusi dengan cara ditembak di lapangan penjara. Sasti yang diperankan oleh Nadia Arima adalah anak Ananta yang datang menjemput sinazah sang ayah. Ketika datang menjemput, Sasti merasa sangat terpukul karena harus kehilangan satu-satunya darah dadinya. Tidak mengindahkan sapaan atau ajakan obrolan dari beberapa petugas penjara, Sasti murung atas kematian ayah yang dikenalnya sebagai sosok yang sangat baik. Meski faktanya Ananta merupakan pembunuh berdarah dingin, tapi tidak begitu bagi Sasti. Pesan terakhir Ananta, ia ingin dikubur di kampung halamannya di Cimacan. Dengan ditemani oleh Yama yang diperankan oleh Samuel Rizal. Sasti, anak Ananta, mengantarkan sinazah ayahnya menuju ke Cimacan. Namun karena Ananta memiliki ilmu gaib berbana sepati, ia harus dikubur dalam waktu 24 jam setelah meninggal. Jika tidak, maka arwahnya akan hidup kembali. Perjalanan berat yang penuh gangguan mistis menuju Cimacan pun dimulai. Nah, sekarang waktunya review singkat film Pocong The Origin versi klip aku. Kekurangan dari film Pocong The Origin yang dapat aku ambil yaitu pertama, ada beberapa dialog-dialog yang menggunakan bahasa yaerah yang tidak disertakan dengan subtitle. Yang mana akan membuat beberapa penonton merasa kebingungan. Kekurangan yang kedua yaitu ada beberapa adegan yang terlalu bertele-tele. Seperti pada saat Yama mendengar suara tangisan di WC umum yang terlalu lama. Dan kekurangan ketiga itu ketika Pocong pada awal-awal dia terbang. Namun pada akhir cerita, pada saat Pocong itu akan dibunuh, dia malah loncat-loncat. Jadi dia itu loncat apa terbang. Nah, untuk kelebihannya, film Pocong The Origin ini memiliki alur yang cukup jelas. Dan para pemainnya pun memerankan perannya secara baik dan epic. Nah, itu tadi merupakan review film Pocong The Origin versi klip movie. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian. Bye, see you on next video.